Hai guys ketemu lagi dengan vlognya Jejak Matapena kali ini kita berada di Masjid Pintu Seribu yaitu sekilas sejarahnya yang didirikan dari tahun 1978 oleh Al-Mahum Sheikh Al-Bakir Mahdi seorang warga keturunan Arab yang warga sekitar menyebutkan Al-Fakir semua pembiayaan pembangunan dia tanggung sendiri Al-Fakir meninggal pada tanggal satu Ramadan 2012 lalu dan ini adalah gambar di belakang gue gedungnya seperti ini jadi tadi gue sempat sudah masuk ke dalam ada beberapa yang memang tidak bisa diambil gambar karena kayak tempatnya tempat-tempat berja kita berjiara ada dua makam yang kita harus diara di situ dan memang kita pada saat kita masukin ke gedung ini kita harus mengikuti pintu-pintu yaitu selorong dengan seukuran badan kita dan itu tidak ada lampu penerangan semua sekali gelap benar-benar gelap itu mengingatkan suatu pembelajaran pada saat gue datang ke lokasi ini yaitu mengingat kita akan kematian dan bagi kalian yang ingin ke lokasi ini ini lokasinya ada di daerah Tangerang Bayuk ketika jadi masjid Masjid Pintu Seribu jadi jangan di skip video ini kalian akan lihat keseruan kita pada saat kita eksplor di dalam Masjid Pintu Seribu jangan dilupa like subscribe dan komennya bye-bye Masjid Pintu Seribu atau yang memiliki nama asli Masjid Agung Nurul Yakin menjadi salah satu destinasi wisata jara di daerah Banten Masjid yang berada di kampung Bayur Priuk kota Tangerang ini diketahui telah berusia puluhan tahun dengan luas satu hektare Masjid Pintu Seribu memiliki banyak cerita sejarah mulai dari makam keramat hingga labirin sebagai tempat perenungan untuk mengetahui lebih lanjut ikuti terus cicak mata pena lokasi yang ditempu untuk menuju ke sana menentukan waktu 20 menit jika menggunakan sepeda motor dari pusat pemerintah kota Tangerang sepintas tak ada yang istimewa dari masjid tersebut bahkan kondisi masjid tampak tidak terawat beberapa bagian bangunan masjid tersebut yang dihiasi cat sudah mulai hilang bahkan seperti belum selesai kendati demikian beberapa dinding di masjid tersebut dipenuhi kaligrafi dengan beberapa lukisan para wali seperti sunan kudus Juru pelihara segaligus pengurus masjid terus dimenyatakan jika Masjid Pintu Seribu Tangerang berdiri pada tahun 1978 yang didirikan oleh Syekh Ami Al-Fakir Madi Hasan Al-Qudrod Tilah Al-Muqodam ia menambahkan Syekh Ami masih keturunan ke-6 dari Syekh Sahrif Hidayatullah Cerebon atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati awalnya masih didirikan tahun 1978 selesai 1982 pendiri Syekh Ami Al-Fakir Mahdi Hasan Al-Qudrod Tilah Al-Muqodam beliau keturunan Sunan Gunung Jati Rusti menerahkan selain tempat beribadah di masjid ini juga ada makam dari Syekh Ami Al-Fakir berserta keluarganya dirinya menambahkan bahwa pengunjung dari berbagai daerah datang ke tempat ini untuk berziarah para pejara yang datang mulai dari Jawa hingga Sumatera jika dibagi-bagi ada makam Syekh Ami dan keluarga ada ibadah ada tempat gunut yang intinya di lorong-lorong ini yang dibagi-bagi mereka yang datang setelah berziarah ke langsung ke tempat Pintu Seribu disitu mereka berzikir dan mengingat kematian sejak mata pena mencoba masuk ke lorong tersebut semakin berjalan ke dalam semakin sempit dan gelap lengan kanan kini juga menyentuh dinding-dinding tembok disinilah banyak ruangan-ruangan sempit dan gelap sebagai tempat untuk berzikir dan merenung akan ingat kematian jadi yang masuk ke sini dalam seolah kita memang merasakan berada di dalam kubur dengan kondisi sempit gelap dan tidak ada lampu sepanjang jalan di dalam memang terlihat banyak sekat tembok bata yang tidak dipelestir ukuran satu kali satu bahwa juga tidak berlantai hanya tanah gedung ini hanya digunakan lantai satu dan lantai dua dan tiga difungsikan apabila jika jamaah sudah tidak tertampung maju terus lagi ke dalam lorong ini panjangnya sekitar 200 meter dengan banyaknya ruangan seperti ini saya belum pernah menghitung ada beberapa ruangan ini karena terlalu banyak ya guys setelah melewati lorong ini kita mencoba satu ruangan yang untuk tempat ibadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati